Halo guys, selamat datang di channel hiburan belakang Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana kita dapat mencetak QR barcode nomor whatsapp yang kita punya Kenapa penting QR barcode whatsapp kita cetak Karena menurut saya secara pribadi tujuan membuat QR barcode whatsapp agar pelanggan atau customer dengan mudah menyimpan nomor whatsapp yang mereka butuhkan Untuk informasi produk yang kita tawarkan tanpa harus mereka mengetik nomor whatsapp Tentunya teman-teman harus wajib memiliki aplikasi QR and barcode Atau yang namanya QR scanner terlebih dahulu Apabila teman-teman belum punya bisa langsung menginsal aplikasinya di playstore atau appstore Saat ini saya menggunakan handphone android Ya kita bisa membuka di playstore Untuk pencariannya Ketik aja QR scanner Scanner QR scanner barcode Di sini saya menggunakan QR scanner Ada tersentang Teman-teman bisa langsung mengklik sesuai kebutuhan teman-teman Ada yang bagus silahkan dipilih semua ini bagus bintangnya di 4,7 Setelah teman-teman menginstall aplikasi QR scanner Teman-teman bisa langsung membuka aplikasi whatsapp Kita kembali ke aplikasi whatsapp Oke Aplikasi whatsapp Perhatikan di whatsapp Ada Di sudut kanan atas Ada titik 3 Untuk Membuat Barcode Di sudut kanan atas Ada titik 3 Silahkan teman-teman klik Setelah di klik Nanti teman-teman bisa memilih menu setelan Sebelah kanan Nama Whatsapp Atau nama kontak whatsapp Ada logo barcode Silahkan teman-teman Mengklik logo barcode Yang tampilannya seperti ini Diklik Nah disini Sebenarnya Jika kita membagi Jika kita melakukan screenshot Dari logo ini Logo barcode yang ada Terterah Kita sudah bisa berbagi nomor whatsapp kita Namun Apabila teman-teman mau agar gak ada nama seperti ini Atau mau request Nomor Teman Yang mau dibuatin logo Barcode nya Silahkan teman-teman Mengklik tanda titik 2 Yang berarti Bagikan Untuk hp yang saya pakai saat ini Kita harus Teman-teman harus mencari Menu QR barcode scanner Seperti ini bisa di klik langsung QR barcode scanner Yang sudah teman-teman install tadi Nah Disini kita bisa bagi Barcode moon Dalam bentuk URL Teman-teman bisa memilih Di sudut kiri atas Ada Garis lurus kecil 3 Sudut kiri atas Silahkan dipilih URL Kita bisa membuat Barcode kontak Kontak Kita bisa membuat Barcode email Dan kita bisa membuat Barcode Nomor Requestan Nomor telepon requestan Dan lain-lain Kali ini Sesuai tutorial yang di atas Membuat Barcode Nomor WA Kita Bisa memilih Antara dua pilihan Mau yang Mau membuat Memakai kontak Apa mau membuat Nomor telepon doang Kalau untuk kontak Itu bisa lengkap Datanya Bisa Sesuai nama Hiburan belakang Contoh Terima kasih Content creator Selamat Bekasih Selamat Telepon Selamat email Oke 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 Setelah itu Pilih tanda centang checklist Nah Ini udah ada Barcode Sesuai kontak Ini Ada Tinggal disimpan aja Disimpan Kita akan melihat Di File Ini Terlebih dahulu Untuk membuktikan Bahwa itu Nomor kontak kita Kita Ngirimnya Gambar itu Google Whatsapp Oke Kita kirim Whatsapp Barcode Kita kirim Ini Barcode Nah Kita akan mencoba Cara Untuk Apakah Berhasil Atau tidak Kita akan mencobanya Oke Barcode Sini Ini yang tadi Sudah selesai Tinggal Bila teman-teman Ingin menyimpan Silahkan Tambahkan Kontakt Maaf Untuk Alamat email Dan Amor telepon Saya Tutup Kian tutorial Dari saya Kali ini Mungkin ada Tambahan Atau komentar Silahkan di Comment Di kolom Di bawah Jangan lupa Teman-teman Untuk Tekan tombol Subscribe Like Karena Subscribe itu gratis Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih